Polres Simalungun direncanakan akan menggelar Millennial Road Safety Festival pada tanggal 19 hingga 23 Februari 2019 mendatang. Hal ini diungkap Kapolres Simalungun AKBP Liberti Panjaitan saat menggelar konferensi pers di lapangan asrama polisi Polres Simalungun. Kapolres Simalungun berharap dengan digelarnya acara Millennial Road Safety Festival dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Simalungun khususnya di kalangan usia 30 hingga 35 tahun yang dinilai paling banyak menjadi korban kecelakaan dalam berlalu lintas. Pada gelaran Millennial Road Safety Festival, Kapolres Simalungun juga mengadakan beberapa perlombaan seperti Electronic Sport Mobile Legends yang sangat menarik perhatian kaum milenial sekarang ini. Pada acara puncak tanggal 24 Februari 2019, kegiatan Millennial Road Safety Festival juga akan diisi dengan acara Jalan Sehat Millennial, Senam Kolosal, Video Trailer Lalu Lintas, Deklarasi Pocil Millennial Entrepreneur Expo, Safety Riding, Sunat Masal, Pasar Murah, Movie Millennial, Talkshow Millennial Entrepreneur, Freestyle Motorcycle, dan Lucky Draw. Sekaligus juga akan dimeriahkan dengan hiburan dari artis papan atas ibu kota dan manca negara. Kita mengharapkan kaum-kaum milenial, terutama kaum milenial, pengguna jalan, harapan kita dengan adanya kita proklamirkan kampanye keselamatan berlalu lintas ini. Kita harapkan dengan itu angka kecelakaan semakin rendah. Selama ini kan tidak ada organisasi yang peduli terhadap kecelakaan lalu lintas. Yang ada kan kalau itu menimpa kepada ibu contohnya, ibu pada komplain ini gimana. Selama ini kan terlambat orang bawa rumah sakit meninggal di jalan dan di rumah sakit juga ada kecelakaan dengan serius. Nah dengan ini kita buat tindakan preventif. Kita kampanyekan keselamatan berlalu lintas supaya mereka lebih paham. Khususnya kepada milenial Pak, apa yang mau Pak sampaikan? Karena jumlah kecelakaan lalu lintas di darat itu lebih banyak itu kan kaum milenial kan. Ya bisa dilihat kan. Dan kalaupun ada orang tua itu mungkin karena jalan di totoar hingga kenalnya sampai masuk ke totoar. Kalau sudah usia lanjut biasanya tidak ada kebun-kebunan berlalu lintas. Dan dia tidak menggunakan menyumpirin sendiri. Dari Sumatera Utara, Herman Maris, Tribrata TV. Salam Tribrata. Salam Tribrata. Salam Tribrata. selamat menikmati